...proses mengisi atau tahap ke-18 Nah, poin-poin penting saja Pak Ya, tidak harus kita detail Biasanya mereka sudah baca ya Kita memberikan ke garis pola atau penekanan pada poin-poin Berikutnya, pekerja mengumumkan tender tersebut di dalam Apa namanya? SPST Nah, ini ada salah satu contoh pengumuman yang sudah secara tegas mengumpulkan persyaratan TKDN Pak Karena kalau saya browsing gitu ya Pengumuman yang ada persyaratan TKDN itu masih jarang banget Pak Jarang banget Pada belum berani mencantumkan persyaratan itu Ini ada salah satu Coba kita cek Apa namanya? Kesiapan ya Sejak tahun dulu, mungkin sejak tahun 2013 Mereka sudah memberikan target ya untuk TKDN sudah tinggi Pak Hampir 35% Juta untuk 2013 loh Pak 10 tahun lalu saja sudah 35% mereka punya target Estimasi Jadi sudah lebih settle lah Nah, ini contoh Ada tender yang mencantumkan nilai TKDN Pak Nah, coba kita lihat disini Baik Terlihat ya Pak yang mungkin itu Melampirkan satri TKDN yang masih berlaku dengan persentasi TKDN minimal Minimal 40% yang diterbitkan oleh TKDN yang jelas dia mencantumkan persyaratan itu Terlalu misalkan kita berdasarkan Bapak Ibu Misalkan ini Setelah kita Apa namanya Browsing Di dalam datar inventaris itu bervariasi Pak Ada yang 25% Ada yang 35% Ada yang 40% Ada yang 45% Berapa persyaratannya akan Bapak tentukan Pak? 45? 35? Atau 25? Berapa Pak? Ayo Bapak Ibu Setelah kita berhasil Untuk spek yang kita butuhkan itu ada bervariasi TKDNya 25, ada yang 35, ada yang 45 Berapa persyaratannya akan Bapak Tetapkan? Ayo Bapak Ibu Wajib atau tidak produk-produk dalam negeri? Wajib Itu ya satu Tapi yang minimal TKDNya berapa Pak? Minimal Kalau kita ingin membuka Kesempatan untuk kompetisi Ini 25 saja Pak 25 Supaya bisa bersaing kan? Nanti masalah siapa yang menang ya? Tergantung penawarannya Betul? Kalau kita kunci 40% Ini bisa kan ke perusahaannya Ya Jadi 25% Minimal yang pasti Dia bisa dapat frekuensi Pak Karena bisa jadi TKDNnya 25 Tapi dia tidak punya BP Nah bisa jadi Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu Saat kita melakukan review Ya ini sedikit mundur ya Pak ya Apa saja yang kita cek? Spesifikasi kita cek Harus yakin bahwa speknya Pro PDS Kalau HPS ini diikut sih sebenarnya Pak ya Kalau HPS itu diikut spek seperti apa ya HPSnya juga diikut Pak Perancangan kontraknya Perancangan kontrak cek Bapak Ibu Perancangan kontraknya Apakah sudah ada konsul-konsul tentang PDM RAD tidak kita terlalu melihat ya Kalau kaitan ini saya hanya yang kaitan dengan Pairing saja Pak Ini semua harus kita cek saat review Tapi yang kaitan dengan PDM itu 1, 3, 5, 7 NUP Cek Bapak Ibu Wajib atau tinggal PDM Jangan sampai kali salah itu ya Dan analisa pepasan Itu yang harus kita cek di dalam dokumen persiapan Jika misal ada perubahan-perubahan Di dalam dokumen persiapan tersebut Maka POKJA pemilihan mengusulkan kepada PPK Untuk melakukan perubahan dokumen Jadi ya Pak Ibu Yang harus dilakukan Nah untuk para PPK dan POKJA Saya ada beberapa kertas kerja Yang nanti mungkin saya akan coba share ke Pantian saja Silahkan kalau ada yang bisa dimanfaatkan Jadi disitu ada poin-poin yang kaitan dengan TKDN Saya ulang makan Oke itu tadi pengumuman yang tadi ya Kaitan dengan dokumen pemilihan Untuk dokumen pemilihan Bapak Ibu Kita punya standar Sesuai dengan peraturan lembaga Nomor 12 tahun 2021 Pernilai LKPP Di lapiran 45 ya Lampiran 45 Karena Pernilai LKPP ini kan berapa ribu malah Pak? 5 ribu Jadi kalau bacanya lumayan gitu Tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu struktur penulisannya Itu lebih mudah Ya Ibu ya Karena banyakannya lapiran kan Nah ada di lapiran 4 dan lapiran 5 Model pemilihan Jadi ya inilah Jadi ini bisa kita Sebagai dokumen minimal Tetapi tadi Bapak Ibu Perlu penyesuaian-penyesuaian Karena Banyak yang belum mengatomodir Kaitan dengan PKKDN Sudah ada sebagian Tetapi masih ada yang perlu ditambahkan Contoh yang perlu ditambahkan adalah Saksi Saksi belum ada di MDV Coba Bapak Ibu baca Bapak Ibu baca MDV untuk seluruh Minis produk Belum ada saksi Atau itu tidak Setelah yang PKKDN Belum ada saksi Graf-raf Belum mencantumkan Komitmen TKDN Itu yang perlu kita tambahkan Baik Nah yang perlu Sudah tercantum Di dalam MDV Adalah ini Klausul tentang TKDN Di dalam instruksi kepada peserta Bahwa Tadi Jika ada TKDN Terus BMP 40% Maka peserta Yang menawarkan produk Dari luar negeri Dibugurkan Jika dalam pakem itu Hanya satu produk Jadi kalau satu produk Bu Kalau banyak produk Bagaimana Tidak kita hitung Prevensi saja nanti Bapak Ibu ya Berarti Kalau Yang Menawarkan produk impor Maka dia tidak dapat Prevensi untuk barang tersebut Jadi hitung-hitung Harga evaluasi Aira-ira Jadi menang Atau tidaknya Tergantung Penghitungan Eval Tapi tidak Dibugurkan Kemudian Klausul TKDN Prevensi harga Disini juga ada ya Bapak Ibu ya Ini Yang DP Kemudian juga Klausul Prevensi Di dalam LDP Ya Lembab Data Pemilihan Jelas Bapak Ibu Harus diisi Para pokja Halo Harus diisi Berapa sih Besar Prevensi Jangan sampai Ditinggal Di lewatkan Harus diisi Disini Ada Ticik-ticik Disitu Pak Ibu Harus diisi Kalau Bukan Nantikan Disini Bukan Disini Dibatikan Ayo Ya Untuk MDB Mungkin Saya akan Sedikit Tunjukkan Bapak Ibu ya Di bagian-bagian Mana sih Perhatian Klausul Klausul Terkait dengan Pengadaan Barang Saya disini Hanya akan Mengambil Contoh Yang Pengadaan Barang Pengadaan Barang Dengan Tender Pasca Kualifikasi Ini adalah Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Pasca Kualifikasi Di dalam IKP Insisi Kepada Peserta Bagian Umum Ada Statut Klausul Pendayang Gunaan Produk Dalam Tender Itu Sudah Masuk Di Kemudian Juga Peserta Lihat Peserta Peserta